WAHI ANAK MUDA Berjalan yang terang dengan kebaikan hati. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan bukan hanya datang dari pengetahuan, tapi juga dari kebaikan dan kemurnian hati. Abu Nawas dan gadis itu berjalan melalui taman yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang berwarna-warni dan air mancur yang menarik. Abu Nawas, ingatlah, kecantikan bukan hanya pada apa yang tampak oleh mata. Kecantikan sejati terletak pada apa yang dirasakan oleh hati dan dijiwai oleh akal. Gadis, tapi bagaimana aku bisa memastikan bahwa apa yang kurasakan itu benar? Abu Nawas, kebenaran itu seperti air di sungai ini, terus mengalir dan tak pernah berhenti. Dengarkan bisikan hatimu dan biarkan aliran kebenaran membimbingmu. Air sungai yang jernih mengalir, mencerminkan langit senja yang berwarna jingga. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran dan kecantikan adalah perjalanan, bukan tujuan. Dan dalam perjalanan itu, kita harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Matahari terbenam di Cakrawala memberikan cahaya emas pada taman dan wajah-wajah yang ada di dalamnya. Abu Nawas dan gadis itu berjalan melalui lorong-lorong pasar yang ramai dengan penjual yang menawarkan barang-barang eksotis. Abu Nawas, sambil menunjuk ke seorang pedagang, lihatlah pedagang itu, ia menjual rempah-rempah yang harum. Namun, tidak semua yang wangi itu baik untukmu. Gadis, bagaimana aku bisa tahu, Abu Nawas? Abu Nawas, gunakanlah indra dan akalmu. Jangan tergiur hanya oleh aroma, tapi kenali juga asal-usul dan manfaatnya. Gadis itu mencium aroma rempah dan memilih dengan bijak. Abu Nawas mengajarkan kita untuk tidak hanya mengandalkan satu indra, tapi menggunakan semua yang kita miliki untuk membuat keputusan yang tepat. Abu Nawas, duduk di bawah pohon, dan ingatlah, wahai gadis, kebahagiaan sejati bukanlah dari harta yang melimpah, tapi dari hati yang tenang dan pikiran yang damai. Gadis, aku mengerti, Abu Nawas. Aku akan mengingat nasihatmu. Dan begitulah, Abu Nawas dengan kata-katanya yang sederhana namun mendalam, memberikan pelajaran yang akan diingat selamanya. Matahari terbenam di Cakrawala, mewarnai langit Bagdad dengan nuansa oranya dan ungu. Abu Nawas, sambil menatap langit, seperti matahari yang tenggelam, setiap hari membawa akhir yang indah. Jangan takut pada malam, karena ia membawa bintang-bintang. Gadis, tapi malam juga membawa kegelapan, Abu Nawas. Abu Nawas, benar, namun di dalam kegelapan itulah cahaya terang-benderang. Seperti kebaikan di dalam hati yang akan menyinari jalanmu. Bintang-bintang mulai berkelip di langit yang gelap, dengan efek visual 4D yang memukau. Abu Nawas mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan selalu ada hikmahnya, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Abu Nawas, duduk bersama penduduk desa, dan ingatlah, kekayaan terbesar bukanlah emas atau permata, tapi kehangatan persahabatan dan tawa yang tulus. Gadis, aku akan membawa nasihatmu dalam hati, Abu Nawas. Dengan kata-kata yang sederhana namun penuh makna, Abu Nawas telah memberikan kita pelajaran yang tak ternilai. Hai anak muda, dengarkanlah kata-kataku. Kehidupan ini bagaikan taman yang indah, namun tak semua bunga akan mekar sempurna. Abu Nawas, bagaimana aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Abu Nawas, gunakanlah hati nuranimu, wahai anak muda. Seperti bunga yang memilih sinar matahari, pilihlah jalan yang terang dengan kebaikan hati. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan bukan hanya datang dari pengetahuan, tapi juga dari kebaikan dan kemurnian hati. Abu Nawas dan gadis itu berjalan melalui taman yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang berwarna-warni dan air mancur yang menarik. Abu Nawas, ingatlah, kecantikan bukan hanya pada apa yang tampak oleh mata. Kecantikan sejati terletak pada apa yang dirasakan oleh hati dan dijiwai oleh akal. Gadis, tapi bagaimana aku bisa memastikan bahwa apa yang kurasakan itu benar? Abu Nawas, kebenaran itu seperti air di sungai ini, terus mengalir dan tak pernah berhenti. Dengarkan bisikan hatimu dan biarkan aliran kebenaran membimbingmu. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran dan kecantikan adalah perjalanan, bukan tujuan. Dan dalam perjalanan itu, kita harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Matahari terbenam di Cakrawala memberikan cahaya emas pada taman dan wajah-wajah yang ada di dalamnya. Abu Nawas dan gadis itu berjalan melalui lorong-lorong pasar yang ramai dengan penjual yang menawarkan barang-barang eksotis. Abu Nawas, sambil menunjuk ke seorang pedagang, lihatlah pedagang itu, ia menjual rempah-rempah yang harum. Namun, tidak semua yang wangi itu baik untukmu. Gadis, bagaimana aku bisa tahu Abu Nawas? Abu Nawas, gunakanlah indra dan akalmu. Jangan tergiur hanya oleh aroma, tapi kenali juga asal-usul dan manfaatnya. Gadis itu mencium aroma rempah dan memilih dengan bijak. Abu Nawas mengajarkan kita untuk tidak hanya mengandalkan satu indra, tapi menggunakan semua yang kita miliki untuk membuat keputusan yang tepat. Abu Nawas, duduk di bawah pohon, dan ingatlah, wahai gadis, kebahagiaan sejati bukanlah dari harta yang melimpah, tapi dari hati yang tenang dan pikiran yang damai. Gadis, aku mengerti, Abu Nawas. Aku akan mengingat nasihatmu. Dan begitulah, Abu Nawas dengan kata-katanya yang sederhana namun mendalam, memberikan pelajaran yang akan diingat selamanya. Matahari terbenam di Cakrawala, mewarnai langit Bagdad dengan nuansa oranye dan ungu. Abu Nawas, sambil menatap langit, seperti matahari yang tenggelam, setiap hari membawa akhir yang indah. Jangan takut pada malam, karena ia membawa bintang-bintang. Gadis, tapi malam juga membawa kegelapan, Abu Nawas. Abu Nawas, benar, namun di dalam kegelapan itulah cahaya terang benderang. Seperti kebaikan di dalam hati yang akan menyinari jalanmu. Abu Nawas mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan selalu ada hikmahnya, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Abu Nawas, duduk bersama penduduk desa, dan ingatlah, kekayaan terbesar bukanlah emas atau permata, tapi kehangatan persahabatan dan tawa yang tulus. Gadis, aku akan membawa nasihatmu dalam hati, Abu Nawas. Dengan kata-kata yang sederhana namun penuh makna, Abu Nawas telah memberikan kita pelajaran yang tak ternilai. Abu Nawas dan gadis itu berjalan melalui lorong-lorong pasar yang ramai, dengan penjual yang menawarkan barang-barang eksotis. Abu Nawas, sambil menunjuk ke seorang pedagang, lihatlah pedagang itu, ia menjual rempah-rempah yang harum. Namun, tidak semua yang wangi itu baik untukmu. Gadis, bagaimana aku bisa tahu? Abu Nawas, gunakanlah indera dan akalmu. Jangan tergiur hanya oleh aroma, tapi kenali juga asal-usul dan manfaatnya. Gadis itu mencium aroma rempah dan memilih dengan bijak. Abu Nawas mengajarkan kita untuk tidak hanya mengandalkan satu indera, tapi menggunakan semua yang kita miliki untuk membuat keputusan yang tepat. Abu Nawas, duduk di bawah pohon, dan ingatlah, wahai gadis, kebahagiaan sejati bukanlah dari harta yang melimpah, tapi dari hati yang tenang dan pikiran yang damai. Gadis, aku mengerti, Abu Nawas. Aku akan mengingat nasihatmu. Dan begitulah, Abu Nawas dengan kata-katanya yang sederhana namun mendalam, memberikan pelajaran yang akan diingat selamanya.